Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar berkampanye mengunjungi beberapa pasar tradisional Kabupaten Cianjur, Kamis, Siang hingga Petang. Warga Ampasar pun langsung menghampiri Deddy Miswar untuk berfoto. Bahkan para pedagang dan pengunjung rela berdesakan agar bisa berdekatan dan antre untuk bisa berfoto bersama. Calon Gubernur Jawa Barat menganggap nomor urut 4, Deddy Miswar, banyak mendapat simpati dari para pedagang dan pengunjung pasar tradisional Kabupaten Cianjur. Bahkan tidak sedikit kaum ibu meminta untuk berfoto bersama. Dalam kampanye kali ini, Deddy Miswar memaparkan beberapa program jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Di antaranya menuntaskan program kerja selama menjabat menjadi Wakil Gubernur, merealisasikan air sungai Citarum agar bisa dikonsumsi masyarakat. Namun menurut Deddy, hal ini akan bisa terwujud jika didukung semua elemen dan dinas terkait. Selama ini air Citarum sudah bisa dikonsumsi, namun hanya bagian hulunya. Karena faktor kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah cair ke sungai dan alih fungsi lahan. Selain itu, isu yang paling strategis di Jawa Barat yaitu tata ruang dan lingkungan hidup. Banyak alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi industri dan kategorinya termasuk pidana. Jadi ada tiga hal. Satu, struktural sepanan Citarum. Itu biasa dikerja oleh PBWS. Yang kedua, bagaimana. Dan non-struktural yang alih fungsi lahan dikembangkan pada lahan. Dan punya waktu yang banyak dan punya waktu yang kultural. Makanya ada masyarakat ekofilis. Nah ini harus betul-betul dikawal terus. Makanya Alhamdulillah, ternyata upaya kita ini menghasilkan perhatian dari pemerintah pusat. Sampai Pak Jokowi, Pak Jekah datang ke sana seluruh Menteri melihat Citarum sebagai sebuah sungai strategis. Selain di Pasar Induk Pasir Hayam, Deddy juga berkampanye di Pasar Ciranjang, Pasar Cipanas, dan mendatangi kantor cabang partai pendukung di Cianjur.